Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini ada festival Danau Sunter yang akan digelar tanggal 25 Februari mendatang. Dan jelang festival, Pemprov DKI Jakarta ini berbenah dan juga mempercantik dari Danau Sunter yang berlokasi di Jakarta Utara ini. Apalagi sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Asuti pernah menantang wagup DKI Saedega Uno untuk menyulap Danau Sunter seindah danau di Genewa Swiss. Seperti apa wajah Danau Sunter saat ini? Kita simak laporan Reportera TV, Cud Kemala yang mengunjungi danau ini. Menjawab tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Asuti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Saedega Uno akan menggelar festival Danau Sunter pada Februari mendatang. Persiapan sudah mulai dilakukan untuk menyambut festival tersebut. Nah hari ini, saya mau ajak pemirsa untuk keliling Danau Sunter untuk melihat-lihat sudah seberapa jauh persiapannya. Dan ada apa aja sih fasilitas di Danau Sunter ini? Bisa main apa aja sih di sini? Ayo kita langsung keliling Danau Sunter. Danau Sunter di Jakarta Utara menjadi buah bibir. Setelah Menteri Susi Puji Astuti menantang Sandiaga Uno untuk mengubah Danau Sunter layaknya danau di Genewa Swiss. Tantangan ini dijawab Sandiaga dengan mengebut pembersihan jelang festival Danau Sunter pada 25 Februari. Nah jadi pemirsa yang di belakang saya ini yang dikeruk pakai alat besar, alat berat maksudnya, ini akan dijadikan taman. Tandinya kan warung-warung ya di sini, tapi akan dijadikan taman. Nih, kalau di Danau Genewa Swiss, itu kan ada sekumpulan angsa-angsa gitu ya. Kalau di sini Danau Sunter juga ada loh ternyata, bebek-bebekan. Belum angsa-angsaan ya Bu ya? Belum angsa beneran, baru imitasi aja. Tapi ini bisa dinaikin loh. Jadi kita langsung aja naik. Kalau sejauh mata memandang sih memang sudah tidak ada sampah ya di permukaan airnya. Tapi airnya ini masih hijau pemirsa. Kalau saya pribadi sih saya, kayaknya nggak mau deh bebel di air yang kayak gini. Dan, agak lebih bau ya bau amis gitu. Bau amis gitu airnya. Tapi nggak tahu ya, kan ini baru masih belum rampung 100%. Wirsa, selain tadi ada bebek-bebekan, mancing, ternyata di sini juga ada pusat, ski, air, dan wakeboard. Indonesia. Ini dia mas-masnya, atlet-atlet ya. Halo! 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 Terima kasih Kayak naik Jadi pemirsa persiapan festival Genaw Sunter ini memang masih sekitar 35% Dan memang rencananya festival ini akan dilakukan pada 25 Februari mendatang. Kita bisa lihat nanti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiago Uno akan melawan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujasutin. Tapi tenang pemirsa, festival ini akan dibuka untuk umum. Jadi bagi atlet atau juga masyarakat bisa ikut berpartisipasi di festival tersebut. Dari Jakarta, Jud Kembala dan Sarabdita Sahara, RTV. Oh baru 35% katanya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya, dan nanti ada festival dibuka untuk umum. Jangan sampai nanti sudah dibenahi pada saat dibuka untuk umum, nanti gak menjaga kebersihan ya.